Bukti mencintai itu adalah memelihara mas Anam. Bukti mencintai itu adalah. Memelihara. Itu kata Pak Rektor saya waktu anaknya sudah gadis, dia tulis di pintu masuk ruangan itu. Bukti mencintai adalah memelihara. Silahkan kita mencintai bumi, mencari hidup kita dengan memelihara kehidupan kita menggunakan sesuatu yang organik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Khairul Anam sebagai host dalam acara UM Metro Podcast. Podcastnya UM Metro. Masya Allah. Kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan pupuk organik sebagai solusi pupuk yang langka. Sebuah topik yang pasti menarik untuk dibahas kan. Nah, maka dengan itu kami hadirkan harus berkita Bapak Dr. Agus Sutanto MSI. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik Mas Anam. Masya Allah. Gimana Mas Anam? Alhamdulillah baik juga Pak. Sebelum kita masuk ke tema kita, boleh sedikit jelaskan Pak mengenai biografi Bapak. Oh ya, terima kasih. Baik Mas Anam, saya telah lahir di Gunung Gidil. Jawa Pak ya? Betul. Asli Jawa Pak. Ya, 62 tahun yang lalu. Masya Allah. Kemudian saya tempuh pendidikan di SD, SMP, SMA itu di Gunung Gidil semuanya. Baru kemudian saya di S1, IKIP Yogyakarta, pendidikan biologi. Oh, IKIP. Tahun 82, kemudian saya di S2, saya di Gajah Mada UGM, ilmu lingkungan. Sepuluh tahun berikutnya, saya S3 di Malang, pendidikan biologi. Baru kemudian, semenjak S1 itu saya sudah kemudian langsung ke Metro, mengabdi di STKIP Mokamadiyah Metro pada waktu itu. Oh, jadi semenjak itu, semenjak ulas 1 Bapak di STKIP Mokamadiyah Pak? Ya, betul. Masya Allah. Jadi itu teman-teman, sedikit atau sekilas biografi dari Bapak Dr. Agus Sutanto MSI. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan pertama. Kalau dilihat dari kerja nyata ini Pak, kira-kira apa keunggulan prodi pendidikan biologi UEMetro dengan kampus lainnya Pak? Terima kasih. Jadi pendidikan biologi itu termasuk yang paling awal lahir di UEMetro ini. Di samping kita memang pendidikan biologi itu mencetak guru. Kemudian kita kembangkan kemampuan-kemampuannya di bidang-bidang entrepreneur, kira-kira usahaan juga. Jadi teman-teman yang kuliah di biologi S1 maupun S2, mereka kita beri dengan kemampuan-kemampuan yang tentunya bisa mengembangkan dirinya sesuai dengan ilmunya. Karena biologi dia bisa leluasa ke pertanian, pertenakan, perkebunan. Dan masyarakat biologi itu skripsi tesisnya sudah sebagian mengarah ke sana. Jadi dia bisa meneliti itu menelitinya murni. Kayak masyarakat kami nih, saya ajak meneliti tanaman, meneliti pupuk. Nanti kemudian skripsi tesisnya ditambah bagaimana dia menanam, dia membuat pupuk itu digunakan ke sekolah untuk belajar. Jadi sampai sekarang di biologi saya sudah memayungi. Jadi payung itu anak-anak biologi yang penelitian dengan saya. Itu tesis skripsinya sudah sekitar ada 130 lebih mahasiswa. Yang skripsi tesisnya jadi payung itu. Jadi mereka meneliti sama saya, saya biayai ke lapangan, ngambil data, bikin laporannya. Kita minta untuk publikasi di seminar internasional, ada beberapa itu ya. Anak S1 sampai ke sana. Jadi saya merasa beruntung kalau payung, dia dapat, saya juga dapat. Mutualisme bahasa biologinya masyarakat. Sambiosis mutualisme, Pak. Saling menguntungkan, Pak. Saling menguntungkan. Masya Allah. Kita coba fokus kepada pupuk ya, Pak. Jadi ini termasuk hasil pupuknya, Pak, ya? Betul. Ini produk di kampus kita. Seperti yang kita tahu, Pak, saat ini pupuk kimia terkenal akan dua hal. Yakni pertama mahal, Pak, ya? Mahal dan yang kedua itu langka, Pak. Betul, betul. Kira-kira apa penyebabnya, Pak, ya? Oke. Ya, jadi memang pupuk kimia itu kalau kita prosesnya itu memang bahan-bahannya impor. Oh, impor semua, Pak. Karena kita tidak mencukupi bahan-bahanku pupuk kimia itu impor dan impornya itu kebetulan dari Rusia dan Ukraina. Nah, jadi Rusia dan Ukraina kemarin ada perang itu, itu juga mengacaukan sistem pembuatan pupuk itu. Wah, pantas. Jadi kalau kita tergantung impor, sumber impornya itu bermasalah, kemudian terbatas itu. Akan berpengaruh pada harga, pada komoditi itu sebetulnya. Betul, sekarang langka. Langka itu, karena kemarin tidak imbangnya antara kebutuhan dan produksi. Petani kita, kebutuhan pupuknya itu luar biasa per tahunnya. Ratusan riban ton itu. Maka tadi karena pabriknya kemampuannya terbatas, kebutuhannya meningkat. Ya jelas, ini tidak imbang. Ada rebutan itu. Harganya menjadi mahal, itu hukum pasarnya menjadi seperti itu, Mas Hanam. Jadi terkait seperti itu. Oke Pak, mengapa banyak petani kita, Pak ya, terutama Indonesia, itu menggunakan pupuk kimia ketimbang pupuk organik, Pak? Betul, jadi memang kalau kita pakai pupuk kimia itu, Mas Hanam, itu kan memang satu praktis. Praktis, Pak. Praktis sekali. Karena dengan sedikit itu hasilnya nyata. Jadi kalau kita punya orea itu 100 kilo itu, itu orea-nya hampir 49 kilo. N-nya maksud saya, N. Karena memang di pupuk itu yang dipulukan adalah nitrogen. Nitrogennya ya Pak. N orea itu. Tapi kalau kita pakai pupuk kompos misalnya, itu sedikit sekali. Jadi mungkin persentasnya kalau itu ada 100 kilo, dia cuma isinya nggak sampai 1 persen sampai 5 persen. Mungkin juga cuma isinya 5 kilo, 6 kilo saja. Satu praktisnya, yang kedua hasilnya nyata. Jadi kalau kita langsung kasihkan hari ini pupuk itu, kemudian hasilnya jangka pendek sudah kelihatan. Tumbuhnya cepat, daunnya hijau. Kemudian hasilnya kadang kemudian betul, tambah berat, tambah bernas. Gimia seperti itu. Jadi yang petani seperti itu. Dan kita punya revolusi hijau itu, zaman Orde Baru dulu tahun 60-an itu, pokoknya dikasih kelonggaran pupuk luar biasa oleh pemerintah. Revolusi itu mungkin kemudian kita akan suasembada macam-macam. Beras kita oke, macam-macam dapet itu. Waktu itu memang sukses dengan pupuk-pupuk gimian itu. Dan kita merasakan itu dengan kita mampu bahkan beras kita bisa kita ekspor dan sebagainya. Jadi itu macam-macam, nyata, mudah dan kemudian praktisnya. Bapak bawa nih Pak, pupuk komposnya Pak? Betul, jadi ini kalau ini kan kompos kita. Jadi kalau segini, ini sekitar 5 kilo ya. 5 kilo ini mungkin hanya cukup untuk 1 meter persegi lahan kita. Jadi kalau pertama kita mau pakai kompos, 1 meter persegi itu dengan ini segini, 5 kilo ini. Itu standar minimalnya. Tuh, tapi kalau kita menggunakan kimia, itu mungkin nggak sampai segininya. Dipakai untuk dalam besaran 10 kali lipatnya, 20-30 kali lipatnya, masih kelihatan hasilnya. Itulah bedanya dengan pupuk organik. Jadi di situ memang, perbedaannya sama sana. Jadi praktis itu Pak ya? Praktis, betul-betul praktis. Dan efeknya jangan pendek ya Pak ya? Pendek, segera kelihatan hasil. Oh gitu, itu alasannya kenapa banyak petani kita memakai pupuk kimia ketimbang pupuk organik ya Pak ya. Betul. Tapi Pak, dengan hasil yang seperti itu dari pupuk kimia, apa sih Pak kelemahan pupuk kimia itu Pak? Jadi di sisi lain tadi kan memang seperti itu ya. Tetapi itu jangka panjang. Itu memang yang kita rasakan adalah pertama, pupuk kimia itu kan asalnya dari bahan-bahan kimia. Nah bahan-bahan kimia itu kalau kemudian berada di tanah dalam kondisi berlebihan, maka tanah ini kemudian kesuburannya akan menurun. Kemudian tanah tidak menjadi gembur lagi. Kemudian yang ketiga adalah mikroba di situ. Karena memang kan di dalam tanah itu kehidupan luar biasa. Jadi kita itu hidup tidak sendiri ya. Kita itu dibantu mikroba di tanah itu jutaan milion mikrobelis yang membantu kehidupan tanaman itu. Itu kalau kimianya banyak, tanahnya asam, itu pada menurun dan mungkin hilang dan mati. Jadi kesuburannya menurun ya? Kesuburannya menurun. Apalagi tren kita petani itu kan pakai pupuk itu makin hari makin tambah banyak, tidak terkendali jumlahnya. Terkendali ya. Dan mereka campur-campur macam-macam. Maka salah satu sisi kelamanya adalah kemudian dalam jangka panjang kalau jumlahnya tidak terkontrol, itu mengganggu kesuburan, efeknya tanaman kita perlu menurun, maka kemudian kebutuhan pangan kita akan semakin berkurang. Padahal penduduk dunia semakin bertambah. Tambah banyak, yang makan banyak produksi perhatiannya menurun, kelaparan jangka panjangnya bencana kehidupan karena makanannya semakin berkurang. Jadi efek pupuk kimia ini jangka panjang Pak ya? Jangka panjang. Tapi Pak, mengapa pupuk kimia itu lebih mahal Pak ketimbang pupuk organik? Nah, tadi kembali. Jadi harga mahal itu salah satu adalah karena biaya produksi. Jadi bahan-bahan kimia yang dikumpulkan untuk produksi itu kan harus tadi, namanya aja harus belinya ke luar negeri. Dengan kata luar negeri itu berarti ada biaya impor di situ. Satu, sampai di Indonesia diproduksi lagi. Nah, diproduksi bahan-bahannya dari bahan bakunya, itu dari luar negeri tadi. Yang kedua, setelah sampai di Indonesia, kemudian distribusinya kan mungkin jarak menjadi penting Mas. Produksi di Jawa semuanya, kalau diangkat ke Sumatera harus lewat laut. Kalau kemudian Kalimantan, Solemah kan ke timur, Papua misalkan, harus perjalanan lautnya jauh, kos transportasi menjadi tinggi. Kemudian petani pada musim tentu sama-sama mereka musim taman itu perlu pupuk semuanya. Semua perlu membeli itu. Agarnya kemudian stoknya terbatas, petaninya semua pada perlu. Hukum pasarnya harus kemudian terjadi kenaikan itu. Jadi, kondisinya seperti itu di tempat kita. Benar banget, Pak. Betul. Masya Allah. Seperti itu. Oke, lanjutin, Pak. Menurut data Direkturat Jenderal Bia Cukai, yang telah diolah Badan Pusat Statistika, BPS, Indonesia mengimpor pupuk 6,39 juta ton pada tahun 2022. Kenapa Indonesia masih impor pupuk, Pak? Betul, karena emang produksi dalam negeri sendiri belum mencukupi. Kita punya pabrik banyak sih, tapi tadi kebutuhannya tidak cuma dengan pabrik kita. Pemerintah sudah berusaha membuat pabrik-pabrik baru ya. Pabriknya yang baru, tapi kemudian banyak, kita harus ngambil dari negeri-negeri lain-lain. Impor juga di situ. Tapi semangat untuk membuat pabrik pupuk sudah oke ya. Baru, tapi kemudian perimbangan antara kebutuhan dengan suplainya. Itu kemudian yang belum sesuai. Jadi seperti itu, Mas. Betul. Mengapa harus menggunakan pupuk organik, Pak? Wah, bagus sekali. Alasannya, Pak. Oke, ya. Kita tadi merasa ya, jadi kondisi petani kita itu kan cari pupuk sudah mahal, sudah susah. Kalau kemudian dia di ladang, pupuknya susah, mahal, tanamannya tidak sesuai dengan harapan. Kadang kemudian produksi menurun, hamanya banyak. Iya, Hama. Kemudian di samping itu, kalau dahamannya banyak, harga produksinya itu juga kemudian berkurang, lebih murah. Apalagi kalau jualnya langsung tengkulak itu, petani tidak bisa berkutik itu, Pak. Teruskan tengkulaknya, mau ngasih harga berapa, datang ke situ. Berarti ada satu titik kunci adalah pupuk ini salah satu bagian yang kemudian menentukan keberhasilan produksi petani itu. Maka gimana caranya agar pupuk ini bisa disubstitusi. Pupuk kimia mungkin tidak bisa kita hilangkan, tapi dengan menggunakan pupuk organik ini, ya. Jadi mengapa? Kalau tadi kimia itu kan kita harus cari ke luar negeri, ya. Tetapi kalau pakai pupuk organik kita ini, itu cukup bahan yang di sekitar kita. Misalnya ini, ini pupuk ini, ini asalnya dari limbah cair, ya. Kita bisa pakai limbah cair nanas. Kita tahu pabrik nanas kita itu terbesar di dunia, ya. Nomor tiga, ya. Di Humas namanya JJP itu. Itu setiap baris sekitar 5 ribu meter kubik. Itu 5 juta ton limbah cairnya yang diproduksi oleh sana. 5 juta ton, Pak. Tuh. Itu modal sebenarnya, ya. Limbah cair itu kalau kemudian sederhana caranya. Jadi, kalau limbah cair itu kita ure, itu nanti hasil ure itu akan menjadi pupuk yang diperlukan tanaman itu. Karena di dalam limbah ini ada yang namanya protein, ada karbohidrat, ada lemak, dan macam-macam. Itu kalau kita kasih bakteri, itu nanti di ure. Jadi yang protein di ure nanti akan menjadi nitrogen, N. Nah, N-nya itu juga sama dengan N kimia itu. Hanya ini N bahannya dari nanas, bahan perkebunan. Kalau N-nya yang kimia itu asalnya dari bebatuan yang kita impor itu, maka menjadi mahal itu. Jadi organik ini, mengapa bisa murah? Karena bisa dibuat di mana kita berada. Limbah pertanian kita, limbah perkebunan, limbah peternakan kita. Jadi urin sapi misalkan, urin kambing itu pupuk yang bagus. Dengan cara diolah dulu. Gimana cara mengolahnya? Gampang. Kalau pupuk cair baru keluar dari sumbernya, berarti itu masih belum terure. Ngure-nya pakai apa? Ini pumakal ini isinya bakteri. Jadi kalau kita misalnya punya satu galon cairan. Saya di rumah itu punya banyak galon. Setiap pagi ibunya kalau mususi, ngerti musyu ras itu mas. Enggak, tahu pak. Mencuci beras itu. Air urinnya itu gisi luar biasa di tanaman. Tak suruh nampung itu. Jadi satu galon itu kan 16 liter. Itu ibunya paling enggak dengan kami tiga orang itu, tidak sampai setengah bulan sudah penuh itu airnya. Jadi itu galon, air urin itu. Kemudian kita masukin, sisa di dapur. Kalau ngupas berambang, bawang kulitnya masukkan ke situ. Cangkang telur remas masukkan ke situ. Bakteri juga suka yang manis-manis di sana. Jadi dia tambahkan gula atau molasso dari sisa pabrik miwon misalkan. Kita gunakan itu. Kita dapurkan sebulan, itu sudah jadi pupuk organik yang bagus sekali dan itu layak diberikan ke tanaman. Jadi mengapa organik penting? Karena dia bisa mengurangi pupuk kimia. Hasil tesis, hasil kami padi itu, kalau kemudian bagaimana kalau organik sama kimia sama-sama di aplikasi ke tanaman padi. Kesimpulan di tesisnya adalah dengan 50-50, itu bisa hasilnya sama dengan kalau 100% pakai kimia. Jadi bisa memotong 50. Jadi harga kimia yang separuh itu bisa dipakai dengan yang lain. Jadi semangatnya seperti itu. Mengurangi, sehingga biaya perusahaan menjadi berkurang. Gitu Mas Hanang? Benar banget itu Pak. Yang banget dibutuhkan oleh petani-petani kita itu Pak. Solusi banget itu Pak. Apakah pupuk organik itu aman Pak untuk tanaman Pak? Ini bagus sekali. Baik. Keamanan tanaman itu memang salah satunya dari sumber yang dimakan. Kayak diri kita juga. Bahan-bahan kimia yang masuk ke tanah, diserap tanaman itu, bisa jadi ada unsur yang tidak disukai atau membahayakan tanaman itu. Yang namanya adalah kategori kita logam berat. Jadi misalkan unsur-unsur logam berat itu ada misalnya PB, CD gitu ya. Jadi kalau motor kita, asap, kemudian oli kita, motor-motor, hujan, jatuhlah di tanah, tanah itu ngalir ke tersier, tersier masuk ke tanaman, PB-nya itu kan jalan. Itu nanti ada yang bisa masuk ke tanaman itu. Di tanaman itu bisa jadi diperlukan, tapi sedikit sekali. Tapi kalau dia menempel di akar, kemudian menempel di batang, menempel di daun, buah, biji, bunga, itu nanti nggak akan pergi kemana-mana. Itu kalau kita makan, lama-lama akan menumpuk di tubuh kita. Manusia itu kan pemakan segalanya. Maka dia akan menumpuk, menumpuk di tubuh kita. Kita makan sayuran, ada ikutannya logam berbahaya. Makan nasi, ikut itu buah, ikut itu minum, ikut itu ikan, ikut itu. Daging, ada itu. Jadi semua yang numpuk dari macam-macam makanan, numpuk di tempat kita. Maka itu analisis mengapa penyakit beracam-macam, karena kita jadi penimbun macam-macam logam berat. Jadi kemudian, mengapa kemudian pupuk organik ini solusi untuk menekan itu? Karena pupuk organik ini kan banyak-banyak dari batang tanaman, cairan tanaman, air kencingnya peternakan, limbahnya peternakan ayam. Itu bahan-bahan yang mudah terurai. Dan kemudian itu kalau masuk ke tubuh tanaman, itu aman. Dan ini relatif, ini kan tadi penggunaannya kan tidak akan seperti bahan kimia yang mereka tidak bisa berputar. Tapi ini akan berada di tubuh makhluk hidup itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah kimia itu kalau ada di tanah tadi, maka tanah ini akhirnya yang pertama itu tidak gembur. Kita tahu kegemburan tanah kita kan makin keras tanah kita. Kalau tanahnya keras tanaman, maksudnya tidak bisa sempurna hidupnya. Karena akarnya akan susah berkembang. Akarnya tidak banyak, karena jumlah daun di atas tergantung jumlah akar di bawah. Yang kedua, kimia ini menumpuk di tanah akan menjadi asam. Kalau asam, itu di samping tadi tanahnya tidak gembur, yang kedua akan menjadi racun. Bisa racun ke tanaman, bisa racun ke mikroorganisme di situ. Karena bahan-bahan di tanah itu bisa masuk ke tubuh tanaman, mikroorganisme itu yang bekerja. Ada di situ. Jadi kemudian bahayanya dari tanamannya oke, dari kesuburan tanah oke, mikroorganisme di tanah juga kemudian terganggu. Jumlah maupun jenis mikroorganisme. Ya, gitu maksudnya. Masya Allah. Jelas banget ya penjelasan pemaparan dari Bapak kita ini. Menurut Bapak, apa sih Pak keunggulan dari pupuk organik pumakal ini ketimbang? Menurut Bapak, apa sih keunggulan pupuk organik pumakal ini bagi pertumbuhan tanaman Pak? Oke, terima kasih. Jadi, pumakal ini bahasa Lampung, Mas Anang. Oh, bahasa Lampung. Bahasa Lampung ini. Pumakal ini artinya biang atau starter. Iya, ini bahasa Lampung yang sambil. Oke. Jadi ini, pumakal ini riwayanya adalah dalam studi S3 saya. Itu saya meliti limbah cair nanas di JCP. Humas. Di Humas itu. Lampung tengah itu. Jadi, di limbah cair itu, karena baunya busuk itu, jadi di sana ada sekitar 11 hektar, itu kursus untuk kolam-kolam limbah cair yang tadi jutaan liter tadi. Air di situ sampai kemudian berbulan-bulan, tiga bulan, baru dibuang ke sungai. Oh, bawangnya ke sungai Pak? Iya, kalau sudah netral maksudnya. Kan waktunya menjadi lama di sana. Disimpan di kolam sampai tiga bulan, baru aman ke sungai. Jadi, orang biologi itu kalau melihat di situ ada bau, itu berarti ada kehidupan. Limbahnya kan bau itu. Artinya itu ada makhluk yang membuat bau. Karena bau itu adalah aktivitas mikroorganisme. Tugas saya adalah biologi. Saya cari di kolam itu, ada bakteri apa sih di situ? Saya ambil itu, air kolam itu, saya bawa ke Malang sana. Jadi, saya pernah bawa 10 drum itu isi penuh limbah cair, pakai truk, kita kasih balok es itu. Lampung sampai di Malang, selama sampai di sana. Karena kita cari itu, mikrobanya apa yang di situ itu. Akhirnya ketemu 15 mikroba itu. Nah, 15 bakteri itu, kita pilih dia alih apa. Karena bakteri itu dalam kehidupannya, dia spesialis. Mereka spesialis, jadi bakteri A itu bisa menjadikan ini tidak asem. Bakteri B ini bisa menjadikan pupuk dan sebagainya. Menjadikan pupuknya macam, ini bisa membuat mitrogen, bisa membuat pospor, bisa membuat kalium NPK. Karena di pupuk itu yang paling pokok, makanan utamanya NPK di tanaman itu. Nah, kemudian dari situ, 15 bakteri tadi, kemudian kita pilih ahli apa. Jadi, saya selalu memainkan itu. Karena 15, kita bikin ini cukup 4 ini di dalam ini. Jadi, dengan 4 bakteri itu, dia bisa memubah limbah urin sapi, ini kemudian limbah nanas. Itu kita campur-campur, kasih bakteri itu, kita tunggu setengah bulan, sudah berubah jadi pupuk dia. Maka, dengan demikian, 15 bakteri itu yang kami pakai untuk menjadi biangnya. Nah, yang saya patentkan itu adalah kemampuan bakteri itu yang mula-mula asam. Jadi, air limbah di kolam tadi, pH-nya itu di bawah 2. Padahal, teman-teman, kalau cukak kita sekirin makan, dikasih cukak itu, itu sudah di atas 4. Berarti 2 kan tadi, asam sekali. Nah, di sini bakteri ada yang bisa, yang semula asam itu menjadikan basah, netral dulu. Ini seperti itu. Jadi, patahnya adalah kelompok bakteri tadi. Jadi, kalau tadi saya ngomong ada sekitar 135an lebih majestu itu, karena pelitian yang gabung-gabungkan bakteri tadi. Oh, ini ada limbah pasar ikan. Apa kira-kira bakteri yang cocok untuk ngurekan itu? Oh, ini ada limbah mie, ada limbah rumah tangga, ada limbah kelapa sawit, ada limbah singkong, itu sudah jadi tesis skripsi anak-anak kita dengan menggunakan pemangkal ini. Jadi, ini di sini sudah ada, ini dalam 1 liter ini, ini bakteri isinya. Nah, bakteri itu punya kemampuan tadi itu, ngurekan yang semula itu dalam bentuk belum masih utuh gitu ya. Masukin bakteri, dia bisa mecah-mecah. Nah, kalau sudah pecah-pecah, dia siap untuk dikonsumsi makhluk hidup. Jadi, dari nitrogen, dari pospor, dari kalium ini. Tanaman di bawah komoditas yang bisa diambil, sudah kita tuliskan di sini kelayakannya. Ini hasil dari pelitian-pelitian yang sudah dilakukan. Jadi, kalau kita menggunakan pupuk organik, cair maupun yang kompos, itu kemudian tadi dipadukan. Penelitian terakhir adalah tanaman yang bagus itu komposnya jalan, pupuk cairnya jalan. Jadi, kami dipadi dulu itu, pertama pupuk dasarnya kompos semuanya dengan 1 meter persegi 5 kilo. Kemudian selama hidupnya padi itu, sekitar 10 hari itu, ini kita kasihkan sekitar 5 kali. Mulai dari musim tanam, sampai dengan 5, 5, 5, 5 kali sampai dengan sebelum menjelang panen itu. Sehingga hasilnya ternyata dengan pupuk organik ini, terutama pumakal, itu 50 persen kimia, 50 persen ini hasilnya sama dengan yang full pakai kimia semuanya. Berarti kalau sekali tanam itu kita habis, katakanlah pupuk itu dalam besaran 300 ribu, maka kemudian kita substitusi dengan organik cukup 150 ribu, sisanya bisa untuk belanja di dapur. Gitu mas Anam. Solusi banget ini Pak. Oke, oke. Insya Allah. Baik Siviko Metro, itu tadi bincang-bincang kita bersama narusumber kita, Bapak Dr. Agus Tutanto, MSI. Oke Pak, sebelum kita closing nih Pak. Di mana sih Pak tempat produksinya pupuk pumakal ini Pak? Ya, jadi ini kita produksi masal di Kampus 3. Semoga pada metode, Jalan Gadot Subroto 100. Di sana kita punya kontainer sekitar 21an ribu liter di situ. Dan juga produksi komposnya, ada sekitar, sekali produksi kita hampir 4-5 ton ya, kompos kita. Dan ada di sana, silahkan mampir ke sana, siapapun untuk hadir di sana. Insya Allah kita siapkan bonus pupuk ini di sana. Kalau di pasaran ini cukup dengan harga 20 ribu di satu liter ini. Kita sudah mencoba menjual dan harga yang tidak terlalu mahal dan bisa dijangkau oleh petani-petani kita. Di berbagai tempat mentarimat kita tersedia ini, mungkin di aplikasi-aplikasi penjualan online, silahkan aja dipanggil Pumakal. Hadiri saja di website Pumakal, nanti akan ketemu beberapa informasi di situ. Semangat untuk semuanya yang sudah hadir dan dengan organik itu sebenarnya kita menjaga kehidupan, menjaga diri kita. Dan nantinya bukti mencintai itu adalah memelihara mas Ang. Nah, bukti mencintai itu adalah memelihara. Itu kata Pak Rektor saya waktu anaknya sudah gadis, dia tulis di pintu masuk ruang lain itu. Bukti mencintai adalah memelihara. Silahkan kita mencintai bumi, mencintai hidup kita dengan memelihara kehidupan kita menggunakan suatu yang organik. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Oke, sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya dengan topik-topik yang berbeda. Saya Muhammad Herul Anam, pamit untuk diri. Sampai jumpa di UM Metro Podcast, podcastnya UM Metro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.